Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu timnas Indonesia kalah telak atas Thailand dengan 4 gol tanpa balas. Sementara Elkan Bagot dirumorkan bakal gabung dengan Tokyo FC. Sima selengkapnya di cetak gol harian berikut ini. Berita pertama, Arsenal mulai bergerak untuk mendatangkan gelandang serang Barcelona yakni Pilipe Coutinho. Di klub Inggris lainnya ada Liverpool yang mendapatkan izin dari FIFA untuk memainkan Mohamed Salah dan Sadio Mane. Arsenal dikabarkan mulai bergerak untuk mendatangkan gelandang Barcelona yakni Pilipe Coutinho. Ketertarikan ini disampaikan langsung oleh sang pelatih Mikkel Arteta. Pelatih asal Spanyol ini menilai kalau skuadnya butuh pemain baru untuk tampil konsisten. Arteta juga menganggap kalau Coutinho merupakan pemain yang tepat. Akan tetapi untuk bisa menggait Coutinho ke Emirates, The Gunner harus bersaing dengan klub Premier League lainnya yakni Tottenham Hotspur, Everton, dan Newcastle United. Kabar baik datang menghampiri Liverpool. Kabarnya klub asuhan Jurgen Klub ini bisa menurunkan Sadio Mane dan Mohamed Salah di laga melawan Chelsea. Sebelumnya kedua pemain tersebut akan membela timnas masing-masing untuk berlaga di Piala Afrika. Akan tetapi Liverpool mengajukan dispensasi kepada FIFA. Hasilnya FIFA mengizinkan kedua pemain tersebut untuk bisa tampil membela The Reds. Selain Mane dan Salah, kabarnya Nabi Keita juga mendapatkan izin serupa. Legenda Manchester United Gary Neville memberikan saran kepada sang pelatih Rav Rannick. Neville meminta Rannick untuk terus memberikan kesempatan kepada Mason Greenwood. Menurut Neville, Greenwood merupakan pemain muda yang punya talenta cukup besar. Rannick juga memberikan saran kepada Greenwood untuk terus meningkatkan fisik. Selain itu, Neville juga berharap agar Greenwood bisa tampil bagus di setiap pertandingan. Real Madrid mendapatkan penawaran dari PSG untuk merekrut winger mereka yakni Julian Drexler. Naik kita jauh ke Spanyol guys, ada Barcelona yang berpeluang mendatangkan Matis Deli dengan harga yang cukup murah. Real Madrid dikabarkan mendapat tawaran dari PSG untuk merekrut winger mereka yakni Julian Drexler. Sebelumnya Les Parisiennes disebut akan melego Drexler di bursa transfer musim dingin nanti. Kabarnya Les Parisiennes sudah memasang harga untuk Drexler sebesar 20 juta euro. Drexler sendiri mulai tersingkir dari skuad utama sejak kedatangan Lionel Messi. Di musim ini bahkan Drexler baru memainkan 14 pertandingan dengan torehan 2 gol serta 2 asis. Barcelona dikabarkan bisa merekrut back tengah Juventus Matis Deli dengan harga yang cukup murah. Kabarnya Blaugrana memegang klausul spesial dalam kontrak Deli. Media Sport menyebut kalau Barcelona bisa menggaet Deli seharga 75 juta euro. Padahal sebelumnya Deli punya harga yang sangat tinggi yakni 120 juta euro. Tetapi walaupun begitu, Barcelona belum tentu bisa menggaet Deli ke Camp Nou. Pasalnya mereka harus bersaing dengan Chelsea dan PSG yang siap membayar Deli dengan harga yang mahal. Rayo Valecano dikabarkan ingin menunda lagam melawan Atletico Madrid. Hal ini disampaikan lantaran badai COVID-19 yang menimpa skuad Valecano. Sebelumnya pada hari Selasa kemarin, Rayo Valecano menjalani tes PCR ke sejumlah pemain. Dari hasil PCR tersebut, banyak pemain Rayo Valecano yang ternyata positif COVID-19. Skuad utama Valecano bahkan tersisa 8 pemain saja. Hasilnya mereka meminta La Liga untuk menjadwalkan ulang pertandingan. Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez mengomentari nasib niris Eden Hazard di Real Madrid. Martinez meminta El Real untuk terus memberikan menit bermain kepada Hazard. Martinez bilang kalau Hazard sudah bermain cukup bagus setelah sering diterpa oleh badai cedera. Martinez juga bilang kalau Hazard butuh menit bermain untuk kembali ke performa terbaiknya. Martinez sendiri berharap kalau Hazard bisa tampil bagus saat membela timnas Belgia di Piala Dunia 2022. Maurizio Sarri yang saat ini melatih Lazio berencana membajak Colm Hudson-Odoi. Masih di Italia, ada AS Roma yang bakal kedatangan gelandang Arsenal yakni Ainsley Madeline Niles. Pelatih Lazio Maurizio Sarri berencana membajak winger kanan Chelsea Colm Hudson-Odoi. Kabarnya Sarri ingin mendatangkan Hudson-Odoi di bursa transfer musim dingin nanti. Hudson-Odoi sendiri bukanlah pemain yang asing bagi Sarri. Keduanya pernah bertemu saat Sarri masih melatih Chelsea pada musim 2018-2019 yang lalu. Walaupun begitu, Sarri diprediksi bakal kesulitan untuk memboyong Hudson-Odoi. Pasalnya Hudson-Odoi masih terikat kontrak di Squad The Blues sampai tahun 2024. AS Roma dikabarkan bakal mendapat tambahan amunisi baru di musim depan. Mereka selangkah lagi akan mendatangkan gelandang Arsenal Ainsley Madeline Niles. Kabarnya gelandang asal Inggris ini sudah berbicara langsung dengan sang pelatih Jose Mourinho. Berikutnya, Madeline Niles akan menjalani tes medis di Squad Serigala Ibu Kota. Tribal Football juga menyebut kalau AS Roma mendatangkan Maitland Niles sebagai pemain pinjaman selama 6 bulan dengan opsi pembelian di akhir musim seharga 10 juta euro. Jorginio Wijnaldum dianggap tampil mengecewakan dan menjadi pembelian gagal PSG. Sementara Marcelo berencana pensiun di Real Madrid pada akhir musim nanti. Sejak didatangkan dari Liverpool pada musim panas yang lalu, Jorginio Wijnaldum gagal tampil apik di PSG. Hal ini pun membuat jurnalis Perancis Bruno Salomon memberikan komentarnya. Salomon mengatakan kalau penampilan Wijnaldum di Squad Les Parisians cukup mengecewakan. Oleh sebab itu, Salomon menganggap kalau Wijnaldum merupakan pembelian gagal. Di musim ini, Wijnaldum baru dimainkan sebagai starter sebanyak 9 kali. Sementara untuk urusan gol, Wijnaldum mencetak 3 gol serta 1 asis. Karir Marcelo di Real Madrid nampaknya akan segera berakhir. Menurut laporan dari marka, back sayap asal Brazil ini berencana gantung sepatu di akhir musim nanti. Marcelo sendiri ingin mewujudkan cita-citanya untuk pensiun di Real Madrid. Selain itu, Marcelo juga punya tantangan besar untuk meraih gelar juara sebelum gantung sepatu. Seandainya mampu menambah dua gelar juara, maka Marcelo akan menjadi pemain Real Madrid dengan torehan trofi terbanyak di sepanjang sejarah. Granit Xhaka memberi dukungan penuh kepada Alexander Lacazette untuk menjadi kapten Arsenal selanjutnya. Sebelumnya, pelatih Arsenal Mikkel Arteta mencopot ban kapten yang dipercayakan kepada Pierre-Emerick Aubameyang. Alasannya karena striker berpanspor Perancis dan Gabon ini dianggap melakukan tindakan indisipliner. Sementara Xhaka menilai kalau Lacazette menjadi sosok tepat memimpin squad Meriam Landat. Menurut Xhaka, Lacazette merupakan sosok pemain yang dihormati di squad The Gunners. Next, Persija Jakarta resmi mendatangkan pemain baru yakni makan Konate. Nah, kita jauh ke Perancis. Ada Perdana Menteri Jean Castex yang bakal membatasi jumlah penonton di stadion. Persija Jakarta resmi mendatangkan pemain baru mereka yakni makan Konate. Konate diperkenalkan pada acara ngopi barang Presiden Klub Hari Rabu kemarin. Selain makan Konate, squad Macen Kemayoran juga memperkenalkan tiga pemain baru lainnya. Ketiga pemain tersebut adalah Isan Kurniawan, Ahmad Bustomi, dan Samuel Kristiansan. Kabarnya keempat pemain tersebut dipersiapkan untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 musim 2021-2022. AFF resmi merilis hasil drawing piala AFF U23 2022. Dalam perilisannya, Indonesia berada di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Berikutnya di grup A ditempati oleh Kamboja, Timur Leste, Filipina, dan Brunei, Darussalam. Sementara di grup C ada Thailand, Singapura, dan Vietnam. Rencananya, turnamen ini bakal diselenggarakan di Kamboja pada tanggal 14 sampai 26 Februari mendatang. Perdana Menteri Perancis, Jean Castex dikabarkan akan membatasi jumlah penonton di stadion. Langkah ini diambil untuk mencegah virus COVID-19 varian baru yakni Omikron. Pembatasan jumlah penonton tersebut mendapat keluhan dari sejumlah klub. Banyak klub yang menilai kalau pembatasan tersebut bisa mengurangi pendapatan mereka. Perancis sendiri mengikuti sejumlah Liga Eropa lainnya yang membatasi jumlah penonton. Sebelumnya, Bundesliga juga menerapkannya dengan membatasi maksimal 15.000 penonton saja. Berita selanjutnya, Barcelona mencapai kesepakatan untuk mendatangkan winger muda Entrang Frankfurt yakni Fabio Blanco. Kita pindah ke Indonesia, ada Elkan Bagot yang dirumorkan bakal gabung dengan FC Tokyo. Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut winger muda Entrang Frankfurt yakni Fabio Blanco. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola asal Italia Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan kalau Blanco akan merapat ke Kemiu di bulan Januari mendatang. Kabarnya winger asal Spanyol ini akan diikat kontrak sampai tahun 2024. Blanco sendiri merupakan penyerang muda yang cukup potensial. Di musim ini, Blanco bermain membela Entrang Frankfurt U19 dan telah memainkan 8 laga. Back Team NOS Indonesia, Elkan Bagot dirumorkan tengah menjadi incaran klub asal Jepang yakni FC Tokyo. Kabar ini dilansir oleh akun Twitter bernama FC Tokyo N. Akun tersebut menyebut kalau Bagot merupakan pemain ideal untuk mengisi lini pertahanan FC Tokyo. Alasannya karena Bagot punya postur tubuh yang cukup proporsional. Sebagai informasi, FC Tokyo merupakan klub yang saat ini berlagak di kompetisi kasta tertinggi Jepang yakni G1 League. Chelsea gagal meraih poin penuh pada pertandingan pekan ke-20 Premier League. Bertanding di Stamford Bridge, kuat The Blues ditahan imbang Brighton dengan skor 1-1. Chelsea sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol Romelu Lukaku pada menit ke-28. Tetapi sayang, di tambahan waktu babak kedua, Brighton mampu menyambahkan kedudukan lewat gol Daniel Welbeck. Walaupun imbang, Chelsea mampu menyalip Liverpool di posisi kedua kelas men dengan mengkoleksi 42 poin. Pada laga lanjutan Premier League, Manchester City berhasil meraih kemenangan di markas Brentford. Squad The Citizen sukses mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga tersebut dilesakan oleh Phil Foden pada menit ke-16. Lalu sampai puluit panjang dimunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan ini pun membuat Manchester City, Kian Koko, di puncak kelas men dengan mengkoleksi 50 poin. Berita selanjutnya ini agak sedih ya guys. Jadi timnas Indonesia menelan kekalahan telak atas Thailand dengan 4 gol tanpa balas. Sementara pelatih timnas Indonesia yaitu Sinta yang menyebut para pemainnya sudah kena mental sejak gol pertama. Timnas Indonesia menelan kekalahan cukup telak pada lag pertama piala IFF 2020. Bertanding di Stadion Nasional Singapura, squad Garuda takluk dengan 4 gol tanpa balas. Baru berjalan 2 menit pertandingan, gawang squad Garuda sudah dijebol oleh Chanatip Songkrasien. Di babak kedua, squad Gajah Perang mampu mencetak 3 gol tambahan. 3 gol tambahan tersebut dicetak oleh gol kedua Chanatip, Supacok Saracat, dan Bordin Palak. Kekalahan telak ini membuat perjuangan timnas untuk meraih gelar juara semakin sulit. Mereka harus comeback di laga leg kedua seandainya ingin mengangkat trofi IFF pertamanya. Gelandang timnas Thailand, Supacok Saracat terpilih menjadi man of the match pada pertandingan kontra Indonesia tadi malam. Supacok dinilai menjadi otak permainan squad Gajah Perang. Pasalnya pemain bernamar punggung tujuh ini benar-benar merepotkan lini pertahanan squad Garuda. Selain itu, Supacok juga mampu mencetak gol ketiga bagi Thailand. Setelah terpilih menjadi pemain terbaik, Supacok berhak mendapatkan hadiah berupa smartphone. Pada laga final leg pertama, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak atas Thailand dengan skor 4-0. Selesai pertandingan, pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan komentarnya. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku kalau gol cepat Thailand mempengaruhi mental anak-anak asuhnya. Menurut Sintayong, penampilan squad Gajah Perang juga lebih sempurna. Walaupun begitu, Sintayong akan mempersiapkan lag kedua dengan sebaik mungkin. Guys, kita masuk ke sesi baca in komen. Ini dari Anjay. Kak, siapa pemain favorit kakak di timnas Indonesia AFF 2020? Kalau aku sih sukanya Asnawi, tapi tadi malam kan aku nobar ya guys sama teman-teman aku. Aku lihat tuh kayak Riki Kambuaya tuh mainnya hebat banget. Jadi kayaknya aku bakal suka deh sama Riki Kambuaya. Next, dari Gaslet. Kak, aku lagi sakit doain dong biar cepat sembuh. Semoga dibaca nama ku Wildan. Hai Wildan, cepat sembuh ya. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.